Assalamualaikum guys, saya akan membuat pertanyaan pada video saya tentang prototorax seorang anak usia 3 tahun memang kebanyakan kalau sepertinya sangat jarang ya tapi ada ya, terbukti itu kita lihat itu ada suatu gambaran, suatu masa yang batasnya tegas, ya regular itu namanya tumor mediasin kalau tumor paru itu batasnya irregular kalau tumor paru itu jarang pada anak-anak tumor paru ada di usia muda seperti usia 18 tahun ke atas tapi kalau pada usia 3 tahun itu tidak ada terjadi tumor paru tapi kebanyakan usia-usia gini seperti jika itu tumor mediasin nah, apa sih langkah berikutnya yang kita lakukan adalah CT scan thorax pakai kontras kenapa alasnya pakai kontras? nanti kita akan dijawab oleh para-para radio grover di kolom komentar saya tahu pasti teman-teman saya radio dapat banyak nah, kemudian langkah berikutnya lagi adalah kita lakukan biopsi yaitu namanya core biopsi atau TTNA yaitu masuk suatu jarum ya kan, dengan panduan CT scan guided kemudian kita lakukan pengambilan sampel tapi ingat, yang dilakukan oleh core biopsi ini jangan lupa didamping oleh anestesi kenapa? karena ini pada anak loh jadi ini pasien tidak mungkin dia pada makanan sadar pasti dia akan merasakan kesakitan nah, saya sudah melakukan core biopsi nanti saya akan share juga hasilnya nah, ini hasilnya juga memang sulit sulit, sangat sulit ya ini kasus harus dilakukan satu tim untuk membahas kasus tersebut terima kasih